Sementara itu pemirsa warga korban banjir dan tanah longsor di Lebak, Banten terpaksa mengangkat sepeda motor milik mereka ke tempat pengungsian. Warga harus melewati jalan berlumpur dan tebing terjal sejauh 2 km. Seperti inilah proses evakuasi sepeda motor milik warga korban banjir dan longsor di kampung Muara Desa Ciladon, kejamatan Lebak, Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Warga terpaksa menggotong sepeda motor ke tempat pengungsian karena mereka membutuhkan alat transportasi selama berada di pengungsian. Hal ini jelas bukan perkara mudah. Pasalnya untuk sampai ke poskop pengungsian, warga harus berjalan sekitar 2 km dengan kondisi jalan berlumpur dan harus melintasi tebing yang terjal. Menurut keterangan warga, saat ini kampung Cinyiru, Bungawari, Cigobang, dan Muara masih belum bisa dilalui. Selain tertutup material longsor, sejumlah ruas jalan juga terkikis akibat longsoran. Ini selain di sini nggak ada akses jalan lain buat ke kampung sana itu, Kang? Kalau ke sana nggak bisa. Cuma jalan ini aja ya? Jalan ini doang. Jadi motor itu dibawa juga sengaja karena butuh kita kantor. Itu masyarakat masih banyak yang pada bertahan di sana masih banyak? Yang di kampung Cigobang, yang di Gunung Julang, yang di Muhara masih ada. Masih ada ya? Masih bertahan di sana ya? Sementara itu aparat TNI Polri bersama sejumlah relawan masih terus melakukan evakuasi terhadap warga yang masih tertinggal di kawasan yang terisolir. Namun tingginya material lumpur di sekitar lokasi membuat petugas harus bekerja ekstra keras. Bahkan banyak petugas yang terjerebap ke dalam lumpur saat menggendong para korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, Aideus, melaporkan.